Intro Lur, kali ini aku lagi berada di Tisa Sejangku 2 Kecamatan Ratao Panjang, Kabupaten Ogan Hilir, Palembang, Sumatera Selatan Masyarakat disini banyak yang pelihara bebek loh Kandang bebeknya berada di kolong rumah panggung lor Unik ya Oh iya, sekalian aku ambil telurnya Bebek yang diternakkan disini berjenis mojosari Ini jenis bebek petelur yang unggul loh lor Meskipun tubuh bebek mojosari tidak sebesar bebek petelur lainnya Tapi mampu menghasilkan telur yang cukup besar Rencananya, aku mau masak olahan unik dan legendaris dari Palembang Berbahan telur bebek Penasaran toh, apa itu? Aku cuci dulu telur bebeknya yuk Bakteri yang menempel di cangkang telur harus dihilangkan sebelum diolah dan dikonsumsi Hari ini, aku mau olah telur bebek ini menjadi telauukan Uniknya, dari membuat telauukan yang dibutuhkan bukan cuma isinya saja lor Cangkang telurnya pun dimanfaatkan Makanya, cangkang dipecahkan hanya di bagian ujung Supaya cangkang tidak hancur dan bisa digunakan kembali Bu, ini telurnya sudah siap, Bu? Oh ya, sudah, ini baru kerja kelapa melapandang Oh, iya lor? Iya Aku paru dulu daun suci dan juga daun pandannya Dibandingkan jenis telur lain, telur bebek ini lebih amis lor Itu karena kandungan proteinnya yang tinggi Makanya, butuh tambahan daun suci dan daun pandan untuk mengurangi bau amisnya Lanjut, aku parut kelapanya Ibu, sudah kocok semua telur bebeknya iki lor Aku juga siapkan santannya Jadi, waktunya bikin adonan telauukan Tuang santan ke telur bebek yang sudah dikocok Sambil terus diaduk, lanjut Tambahkan air perasan daun suci dan daun pandan Supaya adonan memadat setelah matang Ibu menambahkan kapur sirih ke dalam adonan lor Tinggal masukkan adonan ke dalam cangkang telur bebek Jangan lupa, lubang cangkang ditutup gabus atau busa Supaya adonan tidak tumpah saat dikukus nanti lor Kukus adonannya butuh teknik khusus ini lor Supaya telurnya tidak jatuh, jadi harus dialasi ambas kelapa seperti ini Selain itu, panci kukusnya tidak boleh ditutup rapat Karena uap panas di dalam panci yang tertutup rapat Bisa membuat adonan meluber keluar Setelah satu jam, telauukan sudah matang dan bisa dikupas cangkangnya Lor, masyarakat di sini biasa masak telauukan dengan bumbu pindang Yang khas dari masakan pindang Palembang adalah rasanya yang asam dan segar Itu karena ada tambahan buah nanas lor Bu Yanti yang kebagian ulek bumbunya Cabai, bawang merah, dan bawang putih pasti ada Calok atau terasi basah juga bahan wajib pindang kas Palembang lor Larutkan terasi dan gula aren supaya rasa pindang semakin enak Sekarang tinggal dimasak deh lor Rebus dulu terasinya sampai mendidih Selanjutnya, masukkan bumbu halusnya Lanjut, masukkan telauukan yang sudah dikupas cangkangnya Jangan lupa, nanasnya juga yoh Potongan tomat serta daun bawang dimasukkan paling akhir yoh Tekstur telauukan yang lembut pas banget dinikmati dengan bumbu pindang yang asam dan segar Jujur, kalian ngilertoh lihat masakanku ini Dos gando siki lor Lor, coba sebutkan makanan khas Palembang yang kalian tahu Kalau jawabannya mempek, umum banget lor Kalau kue ragit, udah tahu belum lor Ragit adalah kue khas Palembang yang punya bentuk unik seperti jaring dan biasa dimakan bersama kuah kari Daun yang aku petik ini salah satu bahan wajib untuk kuah karinya Namanya daun salam kojo Karena digunakan sebagai bumbu masakan kari Daun ini dikenal juga dengan nama daun kari Di Palembang dan beberapa wilayah Sumatera, pohon kari ini biasa tumbuh di pekarangan rumah Bentuk daunnya mirip daun salam yoh Meski ukurannya sedikit lebih kecil Bu, ini bu daun salam kojo nya bu Ya, taruh disini aja Nah ini nanti tolong disiangin ya Oh iya bu Daun kari atau salam kojo juga umum digunakan sebagai bumbu masakan di negara India lor Bumbu kari untuk wiragit Palembang berbeda dengan bumbu kari dari India Bumbu kari khas Melayu yang ibu bikin ini tidak menggunakan jintan dan kapulaga Hanya ketumbar, merica, kunyit, bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan Sekarang lanjut tumis bumbu kari dan capek hijau sebagai penambah rasa pedas Untuk mendapatkan bumbu kari yang berlemak, minyak untuk menumisnya cukup banyak ikilur Setelah bumbu harum, masukkan daun salam kojo nya Daun ini mudah sekali layu dan aromanya akan berkurang bila mengering Bu, ini bu, ikan gabusnya sudah siap Ya, makasih ya dos Kari Palembang biasa dimasak dengan ikan gabus Bukan dengan ayam ataupun daging Satu lagi bahan yang menjadi kunci sukses membuat kari adalah santan Santan jadi bahan yang ditambahkan paling akhir Selanjutnya tinggal masak sampai kari matang Sementara ibu memasak kari, aku membantu membuat adonan kue ragit Campurkan telur ayam, bubuk kunyit sebagai pewarna alami dan juga tepung terigu Air juga perlu ditambahkan untuk menghasilkan adonan kue ragit yang cair Jangan lupa disaring yuk, supaya tekstur kue menjadi lembut Ini cara matangkan adonannya lor Dituang acak ke wajan datar sampai bentuknya menyerupai jala Makanya kue ragit disebut juga kue jala Gak usah nunggu sampai kecoklatan lor Langsung angkat dan lipat kue ragit seperti ini Kue ragit yang lembut dimakan bersama kari Yang gurih pedas dan beraroma kuat Enaknya gak ada lawan Kue melayu yang diadaptasi dari India ini memang jos gandos lor Terima kasih telah menonton!